Intro Semenjak teknologi mikroskopik fotografi semakin canggih muncullah berbagai macam mikroorganisme baru yang dulunya asing yang dulunya tidak mungkin bisa kita pelajari dari sekian banyak mikroorganisme ada satu hewan yang sangat sering dibahas bisa dibilang hewan ini adalah selebriti sangat terkenal karena kemampuannya untuk hidup dalam kondisi lingkungan yang paling ekstrim yep ini adalah Tardigree jujur sejak awal terbentuknya channel ini saya sangat menghindari membahas Tardigree karena saya merasa belum banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari organisme ini sementara saya mempelajarinya saya membahas hewan lain tapi saya juga tahu pada akhirnya saya akan membahas hewan hebat ini dan saya yakin bukan saya saja yang menganggap hewan ini sangat hebat beberapa dari teman-teman juga pastinya tahu akan kehebatan Tardigree tapi pasti ada juga yang bosan dan merasa Tardigree sangat overrated sangat dipaham dan tentu saja dari sekian banyaknya narasi populer tentang Tardigree ternyata ada beberapa narasi yang kurang tepat dan terkadang justru malah melewati sisi menarik dari selebriti mungil ini oke ini akan menjadi pembahasan yang lumayan panjang jadi duduk santai dan selamat menikmati Tardigree mereka gemuk cenderung montok dan bagian tubuh mereka yang sering ditampilkan adalah kepala dan kaki serta bokong yang seksi dan sekilas mereka terlihat sangat familiar itu sebabnya mereka kadang-kadang juga disebut sebagai water bear atau beruang air ada juga yang menyebut mereka mouse piglets atau babi lumut dan menurut saya ini lebih tepat karena mereka memang sering berada di lingkungan basah atau di area yang berlumut tapi penampilan mereka ini tidak seperti hewan mikro pada umumnya yang paling mencolok adalah mereka memiliki delapan kaki dan mereka tidak memiliki hubungan dengan hewan lain di bumi meskipun para ahli taksonomi masih memperdebatkan hal ini para ilmuwan menempatkan tardigrade dalam kleid atau kelompok yang disebut taktopoda yang mencakup dua kelompok di dalamnya ada kelompok tardigrade dan ada sebuah kelompok yang disebut euarthropoda euarthropoda pada dasarnya mencakup serangga, kumbang, arachnid, bahkan krustasea dan trilobite organisme yang bukan kelompok tardigrade sudah memiliki jutaan spesies pendahulu dan keturunannya tapi kelompok tardigrade hanya memiliki tardigrade penelitian memperkirakan ada lebih dari seribu spesies tardigrade di bumi namun penampilan mereka tak jauh berbeda seperti beruang dengan empat pasang kaki yang kekar dan cakarnya yang panjang tardigrade berada tepat di tepi wilayah hewan berukuran mikroskopis ukuran mereka berkisar antara 50 mikron hingga 1200 mikron tapi biasanya mereka berukuran di bawah 500 mikron tardigrade dapat ditemukan di tiga lingkungan akuatik utama beberapa hidup di laut atau air payau yang lain di wilayah air tawar seperti kolam, danau, dan sungai dan beberapa spesies hidup di habitat darat tetapi bukan di habitat darat yang benar-benar kering maksud saya begini tardigrade memang hidup di tanah tapi mereka hidup di dalam lapisan air yang tipis yang menempel pada tanaman atau tanah lapisan tipis ini meskipun hampir tidak terlihat oleh mata kita adalah sumber kehidupan bagi tardigrade tapi lapisan air yang tipis ini sangat mudah mengering di siang hari yang menjadi penyebab mengapa tardigrade sangat pandai bertahan dalam situasi yang sangat sulit mereka menempati hampir setiap tempat di bumi dari arktik hingga antartika dari tanah ke pasir pantai sungai danau kolam dilumut diganggang dan ditanaman dan meskipun mereka hewan akuatik tardigrade tidak berenang mereka seperti semacam berjalan di air tawar mereka hidup di antara tumbuh-tumbuhan dan memakan isi sel tanaman dan ganggang dengan menusuk sel-sel tanaman dengan dua stylet atau jarum yang mereka miliki di bagian mulutnya tetapi beberapa spesies tardigrade memakan hewan organisme bersel tunggal atau hewan mikro lainnya seperti rotifera ini dan tardigrade juga tidak malu untuk memakan sesamanya atau dengan kata lain menjadi kanibal beberapa spesies tardigrade memiliki dua titik kecil di kepala seperti mata yang membantu mereka terlihat semakin imut tapi juga membingungkan karena sebenarnya dua titik tersebut bukan mata karena jika kedua titik tersebut ingin disebut mata mereka harus menjadi organ dan untuk menjadi organ mereka harus membentuk jaringan yang terdiri dari beberapa sel faktanya kedua mata tardigrade sebenarnya adalah sel fotoreseptif tunggal sebuah mata sederhana atau ocelli yang juga memiliki kemampuan dasar untuk melihat tapi meskipun demikian masih belum diketahui apakah mata tardigrade ini peka terhadap cahaya atau tidak jadi dua diantara puluhan ribu sel yang ada di dalam tubuh mereka adalah mata imut mereka tubuh tardigrade dilapisi sejenis kulit atau cangkang yang disebut kutikula pewarnaan tubuhnya dihasilkan oleh pigmentasi kutikula dan juga isi saluran pencernaan warna tardigrade yang umum adalah abu-abu, kebiruan, coklat kekuningan, kemerahan, atau coklat kutikula ini tidak bisa tumbuh besar mengikuti tubuh mereka oleh karena itu harus dilepaskan saat tardigrade tumbuh semakin besar beberapa spesies tardigrade akan meletakkan telurnya saat mereka melepaskan kutikula yang akan memberikan perlindungan yang baik dari predator yang mengintai jika telur-telur itu bertahan sampai waktunya mereka akan menetas menjadi tardigrade kecil yang anehnya memiliki jumlah sel yang sama dengan tardigrade dewasa dan sel-sel ini akan tumbuh beriringan dengan tubuh mereka menjadi lebih besar tidak bertambah banyak hanya bertambah besar tubuh tardigrade memiliki sistem yang sangat kompleks mengingat ukurannya mereka memiliki sistem pencernaan kelenjar air liur bahkan otak kecil spesies tardigrade yang paling kompleks diketahui memiliki lebih dari 40 ribu sel dan tentu saja ketika mereka selesai mengekstrak nutrisi dari makanan mereka mereka harus membuangnya mereka harus ee sama seperti kita dan akhirnya kita sampai ke pembahasan utama yaitu keterampilan mereka untuk bertahan hidup banyak spesies tardigrade memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim seperti suhu serendah minus 272 derajat celcius dan suhu paling tinggi 150 derajat celcius radiasi ekstrim tekanan ekstrim tanpa air tanpa oksigen no problemo NASA pernah mengirim sekelompok tardigrade ke luar angkasa dan mengekspos hewan-hewan itu ke ruang hampa udara dan radiasi ekstrim dari matahari mereka pulang dengan selamat tardigrade memiliki masa hidup mulai dari beberapa minggu hingga lebih dari 100 tahun diceritakan ada spesies lumut kering yang disimpan di herbarium selama 120 tahun dan pada saat lumut kering tersebut direndam di air ditemukan tardigrade yang masih hidup adalah kriptobiosis sebuah proses tubuh yang dimiliki tardigrade yang membuat mereka mampu bertahan dalam kondisi yang mematikan saat dalam keadaan kriptobiosis metabolisme tardigrade akan melemah hingga kurang dari 0,01 dari kondisi normal ini seperti hibernasi tapi jauh lebih lama dan ketika kondisi lingkungan membaik tardigrade akan hidup kembali ada beberapa jenis kriptobiosis diantaranya adalah anhidrobiosis dan anoxibiosis anhidrobiosis terjadi ketika tardigrade kekurangan air mereka akan meringkuk menjadi bola yang disebut thun dan mengering dalam fase ini air di dalam sel tardigrade akan digantikan oleh gula pelindung yang disebut trehalus gula ini akan melapisi sel-sel tardigrade mencegah kerusakan dari bagian-bagian penting dari sel dan memungkinkan tardigrade untuk bertahan hidup di periode kering kemudian ada anoxibiosis yang terjadi ketika tardigrade tidak mendapatkan oksigen yang cukup dalam fase ini tubuh tardigrade membengkak dan menjadi kaku tidak bergerak dan terlihat seperti mati ketika itu terjadi tiupan udara selama sekitar 10 detik akan meningkatkan konsentrasi oksigen dan mereka akan hidup kembali sebenarnya ada beberapa jenis lain dari kriptobiosis contohnya seperti cryobiosis dimana mereka dapat menahan suhu yang sangat rendah dan osmobiosis dimana mereka dapat menahan perubahan tekanan osmotik dan dari sekian banyak kemampuan mereka muncullah sebuah narasi yang menyebutkan bahwa mereka abadi ini merupakan kesalahpahaman memang mereka dapat bertahan hidup dalam beberapa kondisi ekstrim ketika mereka dalam kondisi tune tetapi sebenarnya mereka adalah hewan yang sangat lembut dan dapat terluka bahkan mati dengan mudah karena ukuran yang kecil tardigrade sangat berpotensi dimakan oleh beberapa organisme bersel tunggal yang berukuran lebih besar atau berakhir di mulut salah satu penghuni kolam yang paling berbahaya yaitu hidra coklat tetapi tardigrade bukanlah ekstremophil mereka tidak menikmati hidup dalam kondisi ekstrim mereka hanya pandai bertahan hidup dengan begitu mungkin mereka sama seperti kita yang juga dapat bertahan hidup dalam situasi yang kita pikir sangat berat apalagi anakos manusia dan tardigrade memiliki persamaan kita hanya ingin tempat yang bagus untuk hidup makan makanan yang enak dan kalau bisa tidak dilepas ke ruang hampa udara di luar angkasa terekspos oleh radiasi ekstrim dari matahari akhir kata saya sangat senang bahwa teman-teman kecil ini berbagi dunianya dengan kita meskipun seringkali tak terlihat diam-diam mereka berhasil menjalani kehidupan mikrokosmos selama lebih dari 500 juta tahun hey terima kasih sudah menonton sampai menit ini jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan subscribe karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode alam semenit terbaru dua kali dalam seminggu ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjejikan dan indah yang menggunakan rasa ingin tahu kita semua terima kasih dan sampai jumpa di alam semenit episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati